Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wasubihi ajma'in Rabbi zidni ilma Allahumma fani bima alam tani Wa alimni ma yang fani Warzukni ilma yang fani Dipacarkan dari Jalan Masjid Salat Rahim nomor 36 Kalimangis Cibur Bekasi Radis Salat Rahim Dan juga Rasil TV Untuk Islam yang satu Ihwan afat yang dirahmati Allah SWT Apa kabar anda di malam hari ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun anda berada saat ini Yang dapat mendengarkan Dan menyimak siaran kami Senang sekali Saya Angga Aminuddin Ditemani Yusuf Subangkit Di meja operator Ada Fajar Hidayat Dan juga Muhammad Rasid Tim kameramen Rasil TV Dapat kembali menyapa anda Ihwan ahwat Kami hadir dalam acara Ekonomi Islam Di malam hari ini Alhamdulillah Narasumber kita Dari Dewan Sariah Nasional Ustadz Ihwan Basri Telah hadir Ke studio Untuk melanjutkan Pembahasan ekonomi Islam Di malam hari ini Telah hadir Narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustadz Kita Senang sekali di malam hari ini Bisa kembali Di malam hari ini Insya Allah Ustadz Ihwan Basri Akan menyampaikan Topik mengenai Sebenarnya ini Mengingatkan kembali ya Sebuah Restatement Mengenai ekonomi Islam Karena memang Dirasakan oleh umat ini Masih kurang gitu Ustadz Pemahamannya Saya khawatir Karena memang Tidak dirasakan kali ya Dampak yang sangat signifikan Dari ekonomi Islam Atau seperti apa Makanya nanti ketika ada Permasalahan mengenai Ekonomi Islam Yang Ihwan ahwat temui Di kehidupan sehari-hari Ataupun di Berita Mengenai isu-isu yang terhangat Mengenai ekonomi Islam Silahkan Tanyakan kepada pakaran Langsung disini Di acara ekonomi Islam Bersama Ustadz Ihwan Basri Baik Pak Ustadz Sebagai muqnimah Yang ingin disampaikan Kepada Ihwan ahwat Tafadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Muhammadin wa ala alihi Wa sahabihi wa mawala mabadu Para pemirsa Rasul TV Dan para pendengar radio Silatul Rahim Yang berbahagia Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada Malam hari ini Kita bisa Bertemu secara Online Secara Tetap Langsung Karena beberapa minggu ini Kita memang Punya kesibukan yang Menyita Banyak waktu kita Sehingga Pada marim ini Baru bisa kita Lakukan Siaran live Mudah-mudahan Anda semuanya Baik Baik pemirsa Maupun pendengar Menyimak terus Acara Ekonomi Islam Di Malam hari ini Para pendengar dan Para pemirsa Seperti yang di Kemukakan Mas Angga Sebelumnya tadi Di dalam awal-awal Pembicaraan ini Bahwa Persepsi masyarakat Indonesia Pada umumnya Terhadap Ekonomi Islam Itu Bermacam-macam Atau Juga Bervariasi Boleh juga Dikatakan Tidak seragam Bermacam-macam Bagaimana Jadi misalnya Kalau kita Berkunjung ke Pesantren Dan disitu Kita bicara Ekonomi Islam Maka Fokus sekali Kepada Fikir Sangat Fokus Kepada Fikir Dan Fikir Itu adalah Fikir Mu'amalah Atau Fokus juga Kepada Zakat Itu Apabila Kita Berkunjung Ke pesantren Tapi Apabila Kita Kebetulan Berkunjung Ke Lembaga Keuangan Syariah Atau Lembaga Keuangan Islam Misalnya Bank Maka Ekonomi Islam Itu Menjadi Lain Gambarannya Gambarannya Itu ada Dalam Keuangan Perbankan Misalnya Asuransi Misalnya Lembaga Pembiayaan Misalnya BPRS Misalnya BMT Misalnya Atau Kooperasi Syariah Nah Jadi Jadi Kalau Kita Kedalam Datang Ke Keuangan Islam Atau Lembaga Keuangan Islam Jadi Gambaran Ekonomi Islam Itu Seperti Itu Terwujud Di Dalam Bentuk Lembaga Keuangan Syariah Nah Beda Sekali Dengan Kalau Kita Masuk Pesantaran Tadi Lain Lagi Kalau Nanti Kita Datang Ke Petani Misalnya Apa Yang Mereka Persepsikan Terhadap Ekonomi Islam Menurut Saya Mereka Tidak Punya Persepsi Apapun Karena Apa Karena Mereka Tidak Atau Belum Disentuh Oleh Ekonomi Syariah Sekarang Ini Baik Itu Dalam Apa Namanya Dalam Pembiayaan Ataupun Dalam Bagaimana Mereka Menyadari Bahwa Setelah Mereka Panen Mereka Punya Kewajiban Mengeluarkan Zakat Paling-paling Yang Dipersepsikan Itu Adalah Masalah Zakat Yang Harus Mereka Keluarkan Apabila Mereka Panen Itu Pun Bagi Yang Sadar Wajib Mengeluarkan Zakat Bagi Yang Tidak Sadar Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dan Kalaupun Mereka Itu Mempersepsikan Ekonomislam Dalam Bentuk Zakat Tapi Pada Hakikannya Mereka Tidak Menghubungkan Bahwa Apa Yang Mereka Bayarkan Dalam Bentuk Zakat Hasil Pertanyaan Itu Merupakan Bentuk Daripada Ekonomislam Nah Jadi Kita Masih Bisa Lagi Datang Ke Tempat Yang Lain Misalnya Ke Buruh Pabrik Buruh Yang Bekerja Di Pabrik Di Sekitar Jakarta Ini Daerah Jabodetabek Banyak Sekali Pabrik Ada Ratusan Ribu Buruh Yang Bekerja Pada Pabrik Pabrik Ini Dan Apabila Kita Tanyakan Kepada Mereka Tentang Apa Yang Anda Ketahui Tentang Ekonomi Islam Mereka Punya Persesu Menurut Mereka Sendiri Barangkali Jawabannya Adalah Kami Tidak Tahu Menahu Apa Itu Ekonomi Islam Karena Kami Ini Hanya Sebagai Buruh Dan Menurut Kami Tidak Ada Hubungannya Antara Ekonomi Islam Dengan Buruh Mungkin Begitu Jawabannya Jadi Masih Banyak Area Yang Mungkin Kita Kunjungi Yang Akan Kita Tanyakan Kepada Mereka Tentang Bagaimana Sebuah Atau Gambaran Mereka Tentang Ekonomi Islam Dan Itu Menjadi Jawaban Memberikan Jawaban Yang Berbeda Oleh Karena Itu Maka Sekalipun Sesungguhnya Ekonomi Islam Dalam Pengertian Atau Dalam Bentuk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Ini Sudah Berpuluh Tahun Berada Di Negeri Ini Bahkan Merupakan Bagian Daripada Sistem Keuangan Nasional Tetapi Masih Begitu Banyak Atau Mungkin Bahkan Mayoritas Daripada Penduduk Indonesia Itu Sendiri Belum Begitu Mengenal Apa Sejatinya Ekonomi Islam Nah Itu Background Kita Yang Kita Angkat Masalah Pada Malam Hari Ini Untuk Itu Maka Kita Akan Mengatakan Bahwa Topik Kita Itu Adalah Ekonomi Islam Sebuah Pernyataan Kembali Karena Sesungguhnya Yang Kita Kemukakan Disini Topiknya Adalah Ekonomi Islam Dengan Berbagai Subtopik Selama Beberapa Tahun Terakhir Ini Tapi Seperti Sudah Kita Katakan Tadi Bahwa Sekalipun Sudah Begitu Lama Kita Berdakwa Memperkenalkan Ekonomi Islam Tapi Publik Sebagian Besar Masih Belum Tersentuh Sehingga Mereka Memiliki Persepsi Yang Tidak Benar Tentang Ekonomi Islam Nah Oleh Karena Itu Maka Pada Malam Hari Ini Kita Sengaja Menampilkan Kembali Itu Begitu Agar Supaya Para Pemirsa Juga Para Pendengar Radio S.A.W. Dimanapun Anda Semuanya Berada Dapat Memantau Siaran Ini Kita Bisa Memberikan Pencerahan Tentang Apa Sesungguhnya Ekonomi Islam Itu Saya Kira Itu Alasannya Background Seperti Itu Memahami Ekonomi Islam Itu Bagaimana Pengosan Apakah Betul Ekonomi Islam Itu Tidak Ada Benar Itu Salah Satu Persepsi Ya Salah Satu Persepsi Bahwa Ekonomi Islam Itu Identik Dengan Zero Interest Ini Mula Mula Dulu Kira Kira 30 Tahun Kurang Lebih Ya 25 Tahun Yang Lalu Kira Kira Itu Marah Istilah Ini Bahwa Ekonomi Islam Itu Adalah Ekonomi Bunga 0% Sekarang Ini Kalau Kita Cek Banyak Negara Yang Suku Bunganya Itu Hampir Mendekati 0 0,00 Sekian Bahkan Ada Negara Yang Suku Bunganya Itu Minus Suku Bunganya Itu Minus Di bawah 0 Jepang Jadi Kalau Kita Menggunakan Kriteria Seperti Atau Persepsi Seperti Itu Maka Negara Negara Eropa Seperti Inggris Negara Negara Eropa Barat Perancis Ini Suku Bunganya Sangat Renda Sekali Jepang Juga Sebelumnya Itu 0,0 Sekian Persen Sekarang Udah Minus Nol Berapa Begitulah Jadi Kalau Kita Menggunakan Persepsi Itu Maka Negara Negara Suku Bunganya Mendekati 0% Sudah Sangat Mendekati Ekonomi Islam Dan Kalau Di Indonesia Ini Suku Bunganya Masih Di Atas 9% Masih Jauh Dari Ekonomi Islam Jadi Begitu Kesimpulannya Jadi Memang Bahwa Apa Namanya Ekonomi Islam Itu Sebuah Perekonomian Yang Tidak Daribah Itu Semacam Konsensus Suatu Ijma Pada Masa Sekarang Suatu Hal Yang Sudah Diketahui Begitu Saja Bahwa Ekonomi Islam Itu Tanpa Ribah Tetapi Masalahnya Adalah Antara Ribah Dengan Bunga Itu Seperti Ada Perbedaannya Yang Dulu Kita Sudah Persepsikan Bahwa Bunga Atau Interest Pada Bahasa Kita Sekarang Ini Itu Adalah Salah Satu Dari Banyak Naribah Karena Di Dalam Ribah Itu Ada Ribah Fadl Ada Nasiah Yang Ini Tidak Di Terutama Ribah Fadl Itu Tidak Tidak Identik Dengan Suku Bunga Tidak Identik Tapi Ribah Nasiah Adalah Jadi Kalau Kita Menggunakan Istilah Itu Bahwa Ekonomi Islam Itu Adalah Sebuah Perekonomian Tanpa Ribah Itu Ya Benar Tapi Kalau Kita Mengatakan Bahwa Ekonomi Islam Adalah Ekonomi Yang Bunga 0% Itu Belum Tentu Sebab Bunga Disini Itu Adalah Merupakan Variable Dia Bisa Berbentuk Positif Bisa Berbentuk Hampir Nyaris 0 Bahkan Bisa Berbentuk Dalam Negatif Dalam Itu Seperti Itu Nah Kalau Kita Menggunakan Kriteria Itu Maka Misleading Kita Tidak Mendapatkan Gambaran Yang Utuh Maka Itu Perlu Kita Memberikan Pencerahan Kepada Para Pemirsa Juga Kepada Para Pendengar Sekalian Bahwa Ekonomi Islam Itu Sama Dengan Ekonomi 0% Itu Tidak Benar Ya Tidak Benar Ya Tapi Kalau Kita Katakan Bahwa Ekonomi Islam Itu Ekonomi Tanpa Ribah Itu Dukungan Ayat Al-Quran Banyak Misalnya Auzul Bila Menasyaitun Rizim Wah Hall Allah Al-Bai'a Wah Harma Ribah Al-Baqarah 275 Dan Allah Telah Halalkan Jual Beli Dan Haram Ribah Ya Dan Berikutnya Di Ayat Ayat Berikutnya Itu 276 278 279 Itu Tegas Sekali Allah Mengatakan Ya Ayat Ya Orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Sisa Ribah Yang Belum Dipungut Tidak Boleh Kita Bungut Apalagi Kita Mungkin Perjanjian Pembihar Kembali Mengandung Bunga Tidak Diperbulikan Jadi Sembarang Ribah Sembarang Ribah Apakah itu Ribah Fadl Apakah itu Ribah Nasiyah Itu Adalah Haramun 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 Di dalam Ekonomi Islam Itu Jadi Kalau kita Mengatakan Bahwa Ekonomi Islam Tanpa Ribah Itu Betul Dan Itu Mendapat Dukungan Dari Ayat Al-Quran Tetapi Kalau kita Mengatakan Bahwa Ekonomi Islam Adalah Bunga 0% Sebagai Perekonomian Dengan Bunga 0% Itu Belum Tentu Jadi Itu Istilah Tidak Boleh Disamakan Lalu Apa Bedanya Puasa Dengan Ekonomi Kapitalis Sebab Kita Lihat Negara-negara Yang Mayoritas Penduduk Muslim Tapi Lahiriah Kita Lihat Kapitalis Ya Ini Penting Juga Ketika Seorang Mahasiswa Atau Seorang Yang Melakukan Riset Tentang Ekonomi Islam Mungkin Akan Dikejutkan Oleh Kenyataan Oleh Fakta Di Lapangan Bahwa Kita Dalam Literatur Sangat Tegas Menentang Kapitalisme Ekonomi Islam Juga Begitu Apabila Kita Baca Buku Buku Siapapun Bisa Kita Baca Seperti Buku Umar Jabra Hampir Seluruhnya Buku Fursyit Ahmad Nizyatullah Siddiqi Abdul Manan Dan Lain Sembakinya Pelopor Pelopor Yang Dulu Memberikan Sumbangan Yang Awal Terhadap Gerakan Ekonomi Islam Di Dunia Ini Itu Sering Kita Temukan Pada Seluruh Kitab-kitab Buku Bukunya Ini Sangat Menuding Menunjuk Bahwa Kapitalisme Ini Ada Suatu Sistem Ekonomi Yang Berbahaya Bagi Kita Umat Islam Tetapi Anehnya Adalah Bahwa Justru Negara-negara Yang Mayoritas Muslim Itu Bergembang Sebuah Sistem Ekonomi Yang Nyaris Sama Dengan Kapitalis Dilihat Dari Sekilah Dianya Nyaris Tidak Ada Perbedaan Apa Saja Bisa Dilakukan Ada Bursa Berjangka Ada Bursa Saham Ada Pabri Ada Investasi Ada Suku Bunga Dan Sebagainya Ada Semuanya Jadi Apa Ada Ada Di Amerika Ada Di Dubai Ada Di Karachi Ada Di Jakarta Ada Kuala Lumpur Dan Seterusnya Jadi Orang Akan Sulit Untuk Membedakan Dimana Sebetulnya Sebab Negara-negara Mayoritas Muslim Sendiri Tidak Mencerminkan Perekonomian Itu Dengan Perekonomian Islam Nah Bagi Orang Yang Baru Yang Melakukan Riset Seperti Ini Saya Rasa Dia Akan Mendapatkan Kejutan Mendapatkan Suatu Hal Yang Apa Namanya Antara Fakta Dengan Teori Itu Berbeda Sekalinya Nah Mungkin Kita Harus Jelaskan Kenapa Seperti Begitu Kenapa Jadi Seperti Begitu Ini Kita Lihat Dari Sejarah Bahwa Negara-negara Muslim Yang Sekarang Ada Negara-negara Yang Mayoritas Penduduknya Muslim Baik Yang Di Timur Tengah Ataupun Yang Di Afrika Utara Yang Asia Tenggara Asia Selatan Asia Tengah Dan Seterusnya Itu Semuanya Kan Sebetulnya Negara-negara Yang Dulu Itu Dijajah Oleh Negara Barat Belanda Menjajah Indonesia Amerika Menjajah Filipina Spanyol Menjajah Filipina Kemudian Inggris Menguasai Semeranjung Melayu Kalimantan Utara Brunei Sarawak Sarawak Sabah Kemudian Thailand Bangladesh Itu Kuasa Inggris India Pakistan Begitu Kemudian Semeranjung Timur 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 Tenggai Dikeroyok Oleh Perancis Inggris Kemudian Afrika Utara Itulah Italia Bisa Jerman Beberapa Tahun Kemudian Inggris Perancis Nah Negara-negara Yang Imperialis Negara-negara Yang Menjajah Negara-negara Muslim Ini itu mengaplikasikan, menerapkan sistem-sistem ekonomi mereka termasuk juga sistem keuangan mereka di negara-negara yang dijajah oleh karena itu maka di Indonesia ini ada pegadaian, ada bank, ada asuransi, ada pasar modal itu semuanya adalah apa namanya bikinan Belanda, warisan dari kolonialisme Belanda yang didirikan pada masa itu didasarkan pada konsep kapitalisme, Belanda ikut kapitalisme jadi akhirnya negara-negara ini ketika merdeka dari imperialis, dari negara-negara penjajah yang mereka dapatkan itu sistem keuangan, sistem perbankan, sistem asuransi pasar modal dan seterusnya itu dari kapitalis sejati, dari imperialis sejati tidak ada perbedaan sama sekali, yang berbeda mungkin hanya operatornya dulu operatornya penjajah, sekarang operatornya orang peribumi gitu aja, tapi sistemnya nggak berubah, tetap ribawi nah oleh karena itu maka ketika kita hidup di masa kemerdekaan kemudian kita mengisi kemerdekaan, yang kita lihat ya akhirnya sistem keuangan yang kapitalis sistem keuangan yang imperialis, sistem keuangan yang merupakan warisan daripada kolonialisme di negara itu, di negara ini, oleh karena itu maka orang apa namanya tidak melihat di mana letak sesungguhnya ekonomi Islam di sebuah negara berpenduduk 95% beragama Islam tapi kok nggak kelihatan gitu loh sistemnya malah feodal, beberapa negara seperti di Pakistan, di Bangladesh, penuh dengan feudalisme hingga hari ini, hampir tidak ada perubahan signifikan dalam struktur ekonomi yang berbasis feudalisme jadi sekali lagi mungkin periset yang sedang giat-giatnya melakukan riset kemudian dengan semangat yang tinggi akan bingung melihat kenyataan ini lupa aneh sih katanya negaranya mayotis dunia muslim tapi kok ekonominya lahiriannya gitu ya kapitalisme sejati, hampir tidak ada bedanya bahkan dalam beberapa hal kapitalisme dalam bentuk yang masih sangat liar yang masih apa namanya pengis lah gitu ya belum kapitalisme yang sudah mendapatkan komentar-komentar dari berbagai pihak yang akhirnya mereka memperbaiki dirinya sendiri sehingga menjadi kapitalisme yang lebih sopan lebih halus meskipun tetap kapitalisme itu itu masa nggak jadi justru kapitalisme di negara-negara muslim ini dalam bentuk yang sangat liar ya misalnya itu dalam bahasa kasar itu pinal gitu ya di Indonesia sendiri bagaimana pooset perkembangannya sekarang kalau di Indonesia itu istilahnya menjadi berbeda-beda yang tidak kita temukan di negara lain misalnya kapitalisme tapi ada yang mengatakan neolib sekalian neoliberal ini sebenarnya apa namanya di dalam literatur ekonomi yang saya pelajari itu nggak ada tapi kalau itu dilihat dari sosio politik ya misalnya yaitu istilah neolib segala itu pada prinsipnya adalah kapitalis ya nah di Indonesia ini sebetulnya kita kembali kepada undang-undang bahwa perekonomian itu didesarkan atas kebersamaan ya itu aja kalau kita lihat dari makna undang-undang ini undang-undang dasar kita 45 ini itu semangatnya bukan semangat kapitalis karena semangat kapitalis nggak ada kebersamaan yang ada adalah individualisme nah kebersamaannya hanya muncul apabila ada gagasan-gagasan bahwa pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada di negara kita ini dikuasai oleh negara dan dipakai sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat nah sekarang kalau modelnya contohnya misalnya yang di Papua itu ada free nah itu kan kita pertanyakan dimana sumber daya alam yang begitu besar itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat itu nggak ada kepentingan siapa orang ininya aja cuma satu persen apa itu namanya royaltinya kalau dilihat dari situ itu apa namanya bentrok ya sangat bentrok sangat kontras dengan semangat undang-undang dasar kita 45 jadi kalau kita lihat disini ini Indonesia suka atau tidak suka malu atau tidak malu kita melihat bahwa disini adalah kapitalisme kapitalisme sejati maka saya melihat yang masih yang masih belum belum ini masih binal sekali masih liar banget itu di negara-negara lintas seperti itu di kita ini kapitalisme itu bisa ngontrol negara bayangkan aja itu Sumatera yang 40 tahun itu adalah 40 tahun yang lalu itu hutan belukar sekarang hutan nggak ada ya dibabat habis dan tidak ada ya ada sih tapi nggak seberapa hal yang dinikmati oleh masyarakat kita Indonesia tidak punya jalan tolinga sekarang tidak ada jaringan kereta api transportasi sangat mahal Sumatera itu kan habis bencana itu kita lihat bencana banjir bencana longsor bencana muat semacam kepakaran dan lain sebagainya semua terjadi karena rakusnya manusia kapitalis ini bencana bencana lebih terasa dibandingkan perkembangan musibah sama juga dengan di Kalimantan 40 tahun yang lalu itu hutan belukar sekarang tinggal kenangan ya hutan diganti tanaman industri dan itu dibabat habis dan pas sisa sehingga binatang-binatang yang dulu mereka surga disana itu sekarang sudah tidak punya lagi habitatnya nah itu juga sama nanti Sulawesi juga begitu pulau-pulau besar kita termasuk Irian Jaya juga sudah seperti itu atau Papua sudah seperti itu nah model kayak gini kita saja enggak menemukan di Eropa walaupun Eropa dan Amerika itu banyak kapitalis tapi enggak seperti ini binalnya enggak seperti ini buasnya di kita itu seperti ini bukan saya katakan bahwa prakteknya kapitalis di Indonesia itu sangat buruk sekali sangat buruk sekali itu pelakunya rakyat Indonesia sendiri atau ya pelakunya sih rakyat kita tapi pemodalnya kan bisa dari beberapa pihak bisa dari luar negeri dari dalam negeri juga ada itu semuanya bukan rahasia lagi semua orang juga tahu datanya bisa dilihat itu baik saya teringat ketika di 2014 kita membahas mengenai perkembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di dunia khususnya di Eropa bahwa ketika 10 tahun terakhir beberapa negara Eropa itu sangat meminati ekonomi syariah bahkan banyak produk-produk yang mereka sudah telurkan lalu waktu itu pernah ada analisa bahwa di Indonesia belum bisa berkembang walaupun sudah masuk dua dekade berkembang namun tidak pesat nah ini Ustadz melihat kendala terbesarnya apa sih sebenarnya Pak Ustadz selain undang-undang negara memang tidak merujuk kepada ekonomi Islam kalau kita lihat perbandingkan kita lihat perbandingan antara sistem keuangan Eropa dengan di Indonesia kalau di Eropa itu kan sistemnya sudah jalan sudah jalan sudah apa ya on the track sudah lama nah kalau di Indonesia ini kan bukan begitu ini kan negeri yang belum segala sesuatunya belum on the track nah ketika sebuah sistem yang sudah on the track itu gampang kita melakukan apa yang namanya penyesuaian kita melakukan mengadopsi hal-hal yang baru yang mungkin sangat berbeda dari semangat sebuah sistem ekonomi yang ada di situ tapi karena dia sudah on the track sistem sudah jalan mah gampang sekali nah di Indonesia ini enggak sistem itu belum jalan sepenuhnya udah gitu kita dapat lagi yang sistem baru yang kita juga belum pernah mengenal sebelumnya sehingga dengan demikian memberikan suatu dampak yang besar yaitu terlambatnya kita mengadopsi sistem ekonomi Islam walaupun kita mungkin ya lebih dulu daripada Eropa dalam hal tertentu tapi perkembangan di sini tidak begitu besar dibandingkan dengan yang di beberapa tempat di belahan negara yang lain itu faktornya juga faktornya kalau dilihat dari sisi lembaga keuangan apakah itu konvensional apakah itu syariah atau Islam sebetulnya sangat berbeda kalau Eropa atau Amerika atau negara-negara maju rakyatnya itu bankable dia berorientasi kepada bank berorientasi kepada asuransi sudah berorientasi kepada pasar modal itu dengan sendirinya karena mereka sudah matang nah kalau kita enggak dari 250 juta penduduk Indonesia yang bankable berapa kan tidak sampai separohnya 125 juta enggak sampai segitu jadi lebih dari separoh daripada penduduk kita ini misalnya tidak layak bank itu bank yang sistem keuangan yang boleh dikatakan yang terbesar dan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat tapi apalagi kita masuk ke dalam dunia asuransi lebih sedikit lagi berapa banyak dari 250 juta penduduk Indonesia yang insuransi itu lebih kecil lagi jumlahnya daripada yang bank tadi nah apabila kita masuk ke dalam dunia pasar modal makin kecil lagi berapa juta ada berapa persen dari penduduk Indonesia ini yang melek pasar modal apakah pasar modal itu konvensional atau apakah pasar modal itu adalah syariat sangat kecil jadi yang paling gede itu bank bank itu pun hingga sekarang belum 5 persen kalau syariat tapi bank konvensional itu pun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia masih berjuta juta puluhan juta orang Indonesia yang tidak ter terlayannya oleh bank dan mungkin tidak bankable kita jangan berpikir bahwa itu ada di Sumatera atau di pulau-pulau terpencil tidak di sekitar kita juga banyak ratusan orang tetangga kita yang tidak bankable yang tidak ngerti bank apalagi kalau kita berpikir kepada asuransi yang levelnya lebih bawah itu lebih ngeri lagi lebih sedikit lagi makin sedikit lagi ke arah pasar modal jadi jangan kita bandingkan dengan Irrba tadi Irrba itu lahir sudah tahu bank silahnya begitu karena semua orang itu sudah bank itu sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka tak seorang pun apa namanya bisa menghindarkan diri dari peran bank lah kalau di Indonesia orang menghindar bank masih bisa gitu apa ini juga karena pengaruh dari pemahaman masyarakat terhadap bank ya banyak faktor lah ya faktor seharusnya ini bisa dikurangi artinya perbankan pemerintah atau dunia perbankan ini bisa lebih dikenal dan dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan sosialisasi orang di kampung itu melihat bank itu luxury hal yang mewah hal yang tidak terjangkau dan hal yang sifatnya itu sangat modern mereka kan tidak belum-belum hatinya itu kulturnya itu belum-belum mau mengikuti sehingga mereka lebih apa lebih suka atau lebih nyaman itu menyimpan uangnya di bawah bantal atau di jelengan dan seterusnya dan tidak mau kepada bank kalau hubungannya tidak mau dengan bank itu karena sebagian juga karena alasan agama ada yang mengatakan itu haram sehingga mereka lebih suka tidak menyimpan uang di bank sampai sekarang jumlah seperti itu segmen penduduk seperti itu juga masih banyak masih banyak jadi kendalanya banyak jadi menjadi tugas bersama pemerintah termasuk juga wakil-wakil rakyat mendorong bagaimana masyarakat kita ini menjadi melek perbankan melek asuransi melek pasar modal di Malaysia itu saya sudah beraksana di hutan di pohon hutan-hutan karet kebun-kebun karet orang pekerja di sana saja sudah tahu pasar modal beli saham itu pekerja karetnya di kampung-kampung di desa istilahnya di desa terpencule walaupun terpencule Islam Malaysia itu tetap ada istri mereka itu beli saham lah kalau kita kan beli misalnya masyarakat Garut pasar modal itu apa belum itu mengerti orang itu apa saham itu apa juga belum mengerti bagaimana dia mau beli saham itu seperti eksklusif sekali produk-produk seperti itu walaupun sekarang ini pemerintah juga gencar mensosialisasikan saham atau pasar modal kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau masuk ke pasar saham sehingga pasar saham itu nanti menjadi besar di negara-negara yang masuk itu semakin masuk suatu negara itu semakin besar peran pasar modal ya itu itu penting ya kita jauh jauh sekali di Garut masih beberapa orang saja yang paham pasar modal mayoritasnya itu gak paham sama sekali ya itu ya Iwan Ahmad yang dirahmati Allah SWT acara ekonomi Islam di malam hari ini bersama Ustadz Iwan Basri membahas mengenai ekonomi Islam sebuah hari statement karena sekalipun sudah berpuluh tahun ekonomi Islam ini diperkenalkan di tanah air namun masih ada banyak pihak yang belum mendapatkan gambaran yang utuh gitu ya yang utuh yang memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai ekonomi Islam tentang ekonomi Islam misalnya masih ada yang melihat ekonomi Islam sebagai keuangan Islam pembiayaan Islam dan lain-lain dan di malam hari ini Ustadz Iwan Basri kembali menyegarkan atau merefresh kembali apa itu ekonomi Islam tadi sudah dibahas ekonomi Islam apakah betul tidak ada bunga tadi Ustadz ya lalu apa bedanya dengan ekonomi kapitalis yang memang kita lihat negara muslim justru lahiriahnya kapitalis seperti tadi digambarkan negara Indonesia sendiri yang kapitalis justru kapitalis apa tadi Ustadz ya kapitalis tulen bahkan kapitalis buas gitu ya sangat sangat berbeda dengan negara-negara barat gitu ya lalu Pak Ustadz kenapa dulu sosialisme justru pernah berjaya di beberapa negara muslim karena kita mengatasi Islam ada kapitalis ada sosialis Pak Ustadz itu terjadi setelah ini setelah gagasan-gagasan sosialisme itu menjilma menjadi sebuah negara atau dipraktekan dan diimplementasikan oleh negara sebelumnya tidak tahu jadi misalnya kalau kita lihat bahwa sosialisme itu mulai muncul sebagai kekuatan politik yang akhirnya menjadi sebuah sistem ekonomi itu kan sekitar di abad 19 karena pada awal abad ke 19 dan di akhir abad ke 18 itu munculnya kapitalis kita dulu pernah bicara itu ya nah ketika munculnya kapitalis itu ternyata tidak bisa memberikan harapan yang bagus kepada sebagian orang terutama adalah bahwa sekarang itu setelah ada kapitalis itu justru masyarakat terbelah menjadi dua yang satu the have yang satu the have not yang satu kaya yang satu muskin yang satu berjuis istilahnya dalam dalam kasamata sosialis yang satu berjuis yang satu apa itu namanya buruh ya buruh ya proletar istilahnya ya yang satu punya perusahaan yang satu apa ada apa itu buruh perusahaan jadi terbelah masyarakat itu dan bukan hanya terbelah antara the have dan the have not ini terjadi jurang perbedaan yang sangat lebar bagaikan antara langit dengan bumi jaraknya itu kenapa begitu karena pada awal-awal kapitalisme ini tidak ada undang-undang tidak ada pedoman bagaimana kita menggaji buruh ya buruh kalau digaji sehari dua dolar misalnya ya sudah sepakat sepakat sudah itulah gajinya misalnya apakah dua dolar ini cukup untuk makan tiga kali sehari apakah dua dolar ini cukup untuk makan dua tiga kali sehari kemudian akomodasi sewa kos-kosan beli pakaian dan lain sebagainya itu tidak menjadi hitung tidak menjadi hitungan bagi kapitalis awalnya seperti itu maka kemudian dirasakan bahwa kapitalisme ini kemudian menjadikan masyarakat terbelah dan masyarakat menjadi miskin dan sengsara nah disitu kemudian muncul gagasan sosialisme terus memang sosialisme ini gagasannya tidak sama ada yang ekstrim ada yang moderat tapi yang kita bicara sebenarnya moderat yang tadi ditanyakan ini kenapa dulu pernah di negara-negara muslim terutama di timur tengah itu sosialisme itu pernah berjaya misalnya di mesir pada tahun 50-an presiden jamal agud nasir itu kan sosialis Irak itu zaman sadam hussein kemudian surya yang hafid al asad bapaknya al asad yang sekarang ini kemudian juga di libya itu sosialis tadi sosialis ya seperti itu yaman juga begitu agarnya berbentuk dengan sesama bangsa termasuk di negara-negara yang sebelah setelah Libya itu agak berbau sosialis di indonesia juga pernah bahkan kalau saya melihat undang-undang nasir sebenarnya semangat semangat sosialis yaitu perekonomian disusun usaha bersama usaha bersama usaha bersama itu kan tidak mungkin kapitalis karena kapitalis tidak mengenal kebersamaan yang dia kenal adalah individualisme makanya kalau kita kembali kepada undang-undang itu bau-baunya yang menyusun undang-undang dasar dulu jiwanya adalah agak sosialis bukan berarti itu jelek itu tidak karena pada waktu itu yang diberikan oleh kapitalisme hanyalah kesengsaraan hanyalah pembagian masyarakat menjadi the have and the have not kaya dan miskin dan hubungan antara kaya dan miskin ini tidak harmonis tensi penuh dengan ketegangan penuh dengan ancam-mengancam suatu saat apabila salah satu dari kedua belakang ini berkuasa yang lain akan diindas itu makanya ketika terjadi kudeta dari negara apa namanya kekuatan proletar yang disebut dengan revolusi bolsafik itu itu pembunuhan terhadap lawan politiknya terhadap keluarga syar Rusia itu luar biasa tidak terhitung berapa jumlah orang yang terbunuh pada revolusi seperti itu layak lemuha illallah tidak ada yang untuk s.w.t sangat banyak jadi hubungannya itu dendam maka apabila sudah salah satu sudah menguasai yang lain maka dendamnya itu akan dilambeaskan dalam bentuk yang sangat kecil jadi itu yang membuat kenapa beberapa negara ini tertarik di negara-negara muslim yang mayoritas penduduknya muslim dan itu adalah di negara-negara Timur Tengah kenapa mereka menjadi begitu tertarik kepada kapital sosialisme bahkan ada seorang ulama saya kalau tidak salah ingat ini dokter Mustafa Sibai itu beliau menulis sebuah buku di tahun 50-an akhir kalau awal 60-an saya sudah lupa judul bukunya saya ingat yaitu Istirah Giyadil Islam kalau kita tersebutkan Istirah Giyadil Islam itu sosialisme Islam beliau ini sebetulnya adalah ulama yang sangat terkemuka di Suria dan sampai beliau menulis judul buku seperti itu kan menunjukkan bahwa sejauh mana gagasan sosialisme ini berpengaruh terhadap seorang ulama yang begitu hebat sampai-sampai ulama yang seperti itu menulis seperti itu itu begitu menariknya gagasan sosialisme di era itu sebagai qiblah sosialisme waktu itu negara Rusia pada waktu itu kan bloknya timur blok barat dan blok timur ini kan Uni Soviet yang itu merupakan blok sosialis yang blok barat kapitalis tapi yang blok blok ini yang negara-negara ter apa namanya terintegrasi ke dalam Uni Soviet dulu itu itu adalah sosialisme yang ekstrim istilahnya kategorinya itu ekstrim kiri tapi kalau yang berlaku di Eropa itu bukan begitu seperti di Perancis di Inggris di Sweden di Denmark itu sosialisme yang cara memperoleh kekuasaan politik itu menggunakan metode-metode yang yang lunak yang demokrat makanya disebut sosialisme demokrat yaitu cara-cara untuk menguasai pemerintah yang nantinya akan mengimplementasikan gagasan-gagasan sosialisme dengan cara yang demokrat dengan pemilihan umum tidak dengan kudeta kalau yang kudeta ini yang dulu tergabung dalam Uni Soviet itu nah itu beda yang yang anehnya lagi adalah di negara-negara Islam itu justru kudeta gitu iya kan Najib dari Mesir digulingkan oleh apa itu namanya Jamal Abid Nasir Saddam juga itu mengatakan mengkudeta pendahulunya di Syria juga begitu Libya juga jadi kalau caranya itu sama dengan komunis tapi sosialisme dalam ketika diimplementasikan itu tidak sama dengan yang di Uni Soviet jadi toko saya apa tadi Ustaz yang Ustaz Sibai Sampai menulis Sosialisme Islam dan kalau gak salah buku itu diterjemahkan dalam saya 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 pikir saya rasa saya pernah melihat itu tapi saya sendiri saya bacanya itu yang yang harapnya Sosialisme Islam ini banyak orang yang yang ini apa namanya yang tertarik termasuk di Indonesia ini seperti gerakan Haji Umar Said Sokora Menota itu kan itu ini gerakan dagang serikat dagang tapi sebetulnya kan oknum ataupun pikiran-pikirannya itu kalau saya baca dalam beberapa literatur itu ini dipengaruhi oleh kegagasan Sosialisme berarti paham-paham di Indonesia sebenarnya banyak paham-paham yang sudah masuk sangat sangat banyak lahirnya tapi tetap ya karena mungkin yang menguasai itu kali Ustaz ya jadi yang yang megang kekuasaan itu siapa yang megang kekuasaan itu jendronya kepada siapa atau kepada apa ketika kita berada dalam perang dingin dalam era perang dingin Indonesia tidak mengatakan blok barat blok timur tidak memihak blok barat blok timur Indonesia itu disebut non-blok termasuk adalah pemimpin daripada non-blok pendiri daripada non-blok non-alignment ya Bung Karno terus Joseph Prostito sama dari Jawaharlal Nehru dari India India sama Mesir Jawaharlal Alhamdul Nasir ini adalah pendiri non-blok itu tapi implementasinya tidak seperti Mesir ngebloknya ke ke Uni Soviet ya ke Rusia sebetulnya India juga sama Indonesia itu sebetulnya ya Jaman Bung Karno ikut itu dekat-dekat dekat ke timur lah dekat ke timur begitu jatuh ya anginnya berubah ke barat ke barat semuanya ya jadi seperti itu ditarik-tarik kepada dua kutub yang berbeda dan bahkan secara sehari-hari tidak mendapatkan dasar artinya kita melihat ini dari sisi ekonomi bahwa kita melihat Islam mempunyai sistem ekonomi itu sendiri tidak kapitalisme juga tidak sosialisme tapi bagaimana ini kemudian harus dikembangkan nah itulah tugas daripada ulama kemudian kaum muslimin sendiri untuk menggali kembali bagaimana kita menggali sumber-sumber ekonomi Islam menjadi bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita itu-itu sekarang ya ya tadi Ustadz kita kembali ke awal sebenarnya memahami ekonomi Islam supaya tidak hanya kita melihatnya ekonomi Islam itu adalah keuangan Islam ekonomi Islam itu adalah pembiayaan Islam ekonomi Islam itu bank syariah atau yang lain-lain ini meluruskan seperti apa Ustadz? karena saya melihat kenapa orang cenderung melihat bahwa ekonomi Islam itu hanya semacam bank syariah atau semacam asuransi syariah kalau saya melihat ada semacam ininya semacam benang merah yaitu sektor atau leading sektor dalam dalam gerakan ekonomi Islam ini memang yang paling kuat diperbankan atau dikewangan yang lain itu tidak kelihatan misalnya zakat seharusnya zakat itu sangat pokok dalam Islam sangat penting sekali ciri khas utama daripada ekonomi Islam itu sebetulnya zakat diantaranya selain daripada tidak daripada di itu ya zakat merupakan pilihan utama dulu kita pernah bahas zakat itu kira-kira petajinya 217 triliun per tahun angka keuangan dalam bentuk rupiah sebesar ini itu nyaris boleh dikatakan apabila kita kelola dengan benar tidak ada masalah ekonomi lagi orang tidak ada yang kelaparan orang tidak ada yang minta-minta di jalan ngemis dan sebagainya karena semuanya bisa dikelola uang ini untuk membuat mereka diberdayakan tapi apa yang terjadi baru terrealisasi 2 triliun per tahun jauh banget hanya berapa persen 1 persen juga belum jadi seperti itu itulah kira-kira makanya kita harus menggerakkan ekonomi islam itu bukannya diperbankan itu ya sudah asuransi sudah pasar modal sudah lembaga pembiayaan ada juga sudah tapi yang seperti zakat ini harus kita implementasikan dengan benar kemudian bagaimana potensi wakaf luar biasa wakaf ini kita perlu studi atau kita perlu kajian yang sangat mendalam di beberapa negara yang ternyata melaksanakan wakaf ini dan memiliki implikasi ekonomi yang sangat luar biasa saya lihat itu ada kajian itu di Turki dan sudah ratusan tahun itu dipakai di Turki sampai sekarang ini masih bisa kita lihat di implementasinya dengan baik juga di Mesir juga di Jordan kebetulan saya sendiri punya teman sekelas itu dari Jordan itu luar biasa dia kirim ke saya paper paper kemudian lembaga-lembaga yang bekerja untuk wakaf pembedahan zakat saya pikir wah ini bagus banget belum kita implementasikan ke sana jadi ada zakat yang dipakai untuk investasi dalam bentuk Ordull Hasan kemudian nanti uang utang tapi tetap ditarik sehingga orang miskin tadi setelah mendapat zakat besoknya atau berapa masa kemudian dia menjadi muzaki kemudian ada yang dipakai yang apa namanya wakaf itu bikin gedung kemudian gedung itu dipakai yang menimbulkan profit atau keuntungan keuntungan itu dipakai untuk kebaikan dan bagian lain tapi gedung tetap daripada wakaf itu luar biasa baik kita rehat dulu sejenak yang dirahmati Allah SWT kami akan rehat sejenak jadi di malam hari ini bahasan mengenai ekonomi Islam kita membahas kembali mengenai pernyataan kembali sebenarnya mengenai ekonomi Islam selamat menikmati